Alright, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuy Sudah 2 abad kita tidak bertemu Dan sudah 2 abad gue tidak upload video Dan sekarang gue upload video lagi Cuy Di sebuah ruangan yang gue datangin Mungkin untuk misi gue selanjutnya Ya masih mencari coffee shop Masih mencari coffee shop yang tenang Yang recommended untuk bekerja Dan kali ini gue sedang berada di Oke Saat ini gue sedang berada di Orvia Coffee Yang mana lokasinya ada di Kalimalang Dan sejujurnya tempat ini memang selalu gue lewatin Setiap gue berangkat atau pulang kerja Cuman memang gue belum pernah mampir Dan hari ini gue berkesempatan untuk mampir ke sini Karena gue lagi janjian sama Sepupu gue Dia ada di atas Let's go kita lihat tempatnya Oke gue sama mas Fikri Salam kenal Sama ada nih yang ngir-ngir Ada mas Fikri sama Kak Mai Mereka barista disini Dan disini tuh sebentar lagi mas Ini tuh kita jual gelato Untuk menu-menunya Terus sama kita ada coffee juga Terus sempet ada makanan berat juga sih Kak Cuman semenjak pandemi kita jadi Kurangin menu-nya gitu Karena emang sales-nya flow-nya agak Slow ya Oke Tapi bertahan ya? Iya sejauh ini masih bertahan Kalian berdua doang? Sebenernya ada 5 orang sih kita disini Cuman kebetulan hari ini kita hanya si berdua Oh gitu Sebenernya Ini kan gue sering lewat sini mas Sering-sering banget serius Terus ngeliat ruftop di atas tuh sering banget Cuman gak tau ini apa gitu loh Dan Rame gak sih sebenernya? Iya rame Biasanya kalau weekend tuh emang padangin Di sini rame top sih Lihat sunset Sebenernya dari sini kelihatan Apalagi kalau lagi ada pesawat lewat gitu Kelihatan mas dari sini Wih asik ya Iya Sama Ini apa namanya? Kalau parkiran? Iya itu dia parkirannya Kita dulu sih Kak katanya ya Ini tuh parkirnya luas Jadi kayak bisa buat 10 mobil gitu Cuman karena ada pembangunan si Tol ini Jadi berkurangan Akhirnya potong gitu Parkirannya jadi sempit Kak Oke Jadi ke atas sih panas banget disini Terima kasih mas Fikri Mas Fikri in the sky Panas banget dibawah Soalnya kenapai Memang kebetulan pas hari ini gue dateng Lagi ada masalah di Kelistrikan Jadinya yaudah AC di bawah Mati Dan Memang sih harusnya tempat ini tuh Rame Karena Apa ya Tempatnya bener-bener Homey banget Bersama sebuah buku gue Yang ini Emang pernah ada sebuah buku? Oh udah sering Udah sering Udah sering Udah sering oi Iya dia jauh banget cuy Jadi Orvia Coffee Setelah gue masuk pertama kali yang Ada di kepala gue adalah Homey banget tempatnya cuy Kayak di rumah tetangga gue Pak Siapen namanya gitu ya Pokoknya tuh Gila kayak di rumah tuh tangga banget Parah Naik lantai tiga lagi cuy Tapi gak apa-apa Gue dapet referensi lagi Untuk coffee shop Di Rooftop Oke cuy Mungkin sedikit gelap Tapi gue lagi ada di Paling atas Dari coffee shop ini Jadi mereka tuh punya tiga lantai Ini lantai ketiga disini Ini lantai atasnya nih Cuma memang agak gelap ya Tapi asik banget sumpah sih Asik banget sih Dan sedihnya adalah ya gitu Kondisi covid membuat mereka Mungkin banyak menu yang dikurangi Atau tidak produksi Sementara ini Tapi Untuk kopi Dan minuman-minuman lain French fries itu masih ada Tenang aja Dan sepertinya Yang punya tempat ini Atau yang punya coffee shop ini Tidak main-main ya cuy Dekor rumahnya Gak ngasal desainnya gitu Asik gitu cuy Bener-bener kayak dirumah sendiri Sumpah Tuh Ya kan Ini ada lantai lagi disini Naik ke situ Tuh Naik ke situ Lantai tiga Terus nanti naik latangga lagi Lantai paling atas Terus nanti naik latangga lagi bisnis sama sepupu gue, ya seperti biasa cuy, rooftop. Rooftop itu kelemahannya cuma satu, kalau lagi hujan, selesai. Miss bar, grimis bubar. Masih di Orvia dan masih membicarakan soal bisnis yang kita kunjung selesai. Ya karena bingung cuy, mau bisnis apa ya kan? Masih dengan persepupuan, tapi pasti dimulai sama kopi gue mas. Oh iya benar. Kopi itu memulai segala sesuatu. Enggak cuy, segala sesuatu harus dimulai dengan bismillah. Oh iya. Abis itu baru kopi. Abis itu baru kopi. Salam-salam dong. Om deka. Salam buat Pak deka, ya lagi. Ngurus bonsai. Ya Allah. Rido yang lagi digubuk, nunggu duren. Ya Allah. Pokoknya wah, kamu orang ini wah, ya Allah. Tio yang pacaran yang gak berhenti-berhenti. Kemarin ada story pegangan tangan. Aduh, ya Allah. Tahun 2008 saya terakhir begitu kayaknya. Hahaha. Halalin lagi. Masalah apa-apa. Lagi-lagi bukan? Hahaha. Begitu Cey. Keluarga-keluarga di Lampung, I love you. Mungkin kopi shop ini bisa menjadi tempat favorit. Karena dia ada rooftopnya dan kondisinya sepi juga Cey. Cuma kalau untuk bekerja atau buka laptop, kayaknya kalau di rooftop agak sulit deh. Karena colokannya gak ada. Kayaknya ya. Oke, waktu menunjukkan jam setengah sembilan malam. Dan waktunya kita untuk cabut Cey. Ya, gitu lah. Karena kondisinya masih PPKE, masih transisi, ya kita terbatas nongkrongnya gitu kan. Tapi oke. Aduh. Ya tapi Orvia Coffee Shop ini bisa menjadi salah satu rekomendasi dari gue. Dan referensi dari gue untuk kalian. Buat kalian yang mau ngopi-ngopi atau gilato-gilato. Sambil gawe, sambil buka laptop disini asyik. Kak, thank you ya. Mas, thank you.